Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya apa kabar welcome back to my channel kembali lagi dengan saya ya seperti biasanya kali ini kita akan melihat sebuah analisis pertandingan ya teman-teman ya yaitu dari Liga Internasional yaitu Francis melawan Jerman ya yang akan berlangsung di nanti malam ya teman-teman ya di jam 3 tepatnya jadwalnya ya ya seperti biasanya sebelum kita mulai kita akan membahas tentang review sedikit pertandingan yang namanya analisis ya teman-teman yang bisa tepat ataupun tidak yang nantinya adalah bersifat hiburan semata saja intinya ini hanyalah bersifat hiburan semata saja baiklah saya akan berikan untuk sebuah analisis untuk angka genap dan angka ganjil untuk di sebelah kanan kita jatuhkan untuk Francis dan di sebelah kiri kita jatuhkan untuk Jerman ya kita akan acak dari sebuah kartu Uno untuk memastikan sebuah keakuratan dalam sebuah analisis kita buka untuk ini sudah terbuka ya teman-teman ya kita ganti saja baik ya kita akan buat untuk dua analisis ya seperti biasanya bagi teman-teman yang yang sudah lama bergabung ya itu sudah pasti tahu dan jangan lupa untuk like komen dan subscribe juga baik ya kita akan buka untuk yang di sebelah kanan yaitu Francis ya teman-teman ya kita akan buka berapakah sebuah poin yang akan didapatkan oleh Francis ya mungkin disini Bape akan main ya teman-teman ya M. Bape akan main kembali dan menciptakan suasana-suasana bermain yang sangat agresif untuk disini jumlah poinnya adalah 11 ditambah 4 15 ya kita jumlahkan menjadi angka 6 artinya kuat kemungkinan disini angkanya adalah angka genap ya untuk angka genap dan untuk yang berikutnya dalam-dalam analisis kita kedua yaitu jumlah poinnya adalah 6 ditambah 2 artinya 8 ya angka genap mutlak untuk Francis ya bagaimana tidak ya untuk disini M. Bape dalam permainannya ya mungkin menunjukkan sebuah argumentasi permainan yang sangat baik lagi ke depannya dan untuk yang berikutnya juga disini ada untuk Jerman kita akan lihat berapakah poin dari Jerman ya untuk disini poinnya adalah 12 ya ditambah 1 artinya 13 kita jumlahkan menjadi 4 ya teman-teman ya 4 ya angka genap juga dan untuk analisis kita kedua jumlah poinnya adalah 6 ya sama-sama identik dengan angka genap ya disini adalah akan tercetuh sesuatu pertandingan yang sangat identiknya dengan sebuah angka genap nah untuk disini dalam kartu ceki kita ya disini ada kartu jarum ya teman-teman ya ini melambangkan terjadi sesuatu berpeluang besar dalam angkanya angka genap skornya bisa jadi 4-2 2-1 ya 4 intinya dalam angka genap ya 3-1 4-2 2-1 bisa jadi melebihi dari ekspetasi kita sampai 5-2 ya untuk fansnya dari dari Jerman ya teman-teman ya jangan sampai kecewa untuk skor disini kita jatuhkan untuk skornya adalah sebuah pertandingan yaitu 4-0 ya 4-0 ya teman-teman ya nah itulah ya teman-teman semuanya untuk analisis kita untuk pertandingannya angka genap dan angka ganjil kita itulah sebuah hiburan semata saja ya teman-teman saya kiri saja dengan mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih